selamat menikmati kota atau unit PPA Satreskrim Polres Bitar Kota merilis kasus asusila dengan korban anak dibawah umur di Polres Bitar Kota ini kami dari Polres Bitar Kota besoknya dari Satreskrim atau eksperis berkait mengungkap kasus persetubuhan terhadapannya ini yang pertama kasus ini terjadi di daerah Wonodadi kejadiannya akhir September kurang lebih tanggal 28 September di daerah Kecamatan Wonodadi pelaku atau tersangka inisial MSH umur 41 tahun rumah dari Wonodadi juga dari tangan tersangka kita amankan ada satu bantal kemudian ada satu perlak warna merah kemudian ada sarung warna coklat ini kemudian satu buah satu tangan warna merah ini ada satu tangan tidak satu tangan warna merah, putih, dan biru ini ada percak darah yang ada di situ kemudian dari keluarga korban kami amankan juga ada satu buah sepeda kemudian ada satu tas dan satu HP jadi kejadian ada di TKP nya di Wonodadi kemudian kurang lebih kurang lebih pada saat itu korban naik sepeda kemudian diadang oleh pelaku dan sepedanya berserta pelaku didorong masuk ke rumahnya kemudian korban ditawari makan tapi tidak mau sehingga korban sempat mengeluk kemudian kemudian korban berontak tapi tetap dipaksa sehingga tersadilah bersetubuhan untuk pasal yang dipersangkakan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 untuk korban tetangganya untuk yang TKP Wono Dhabi itu 1RT tapi agak berjauhan untuk korban umur 12 tahun masih kelas 6 SD berapa kali dilakukan dari pengakuan tersangka dalam THP baru 1 kali kalau tersangka ini statusnya apa maksudnya sudah punya istri atau duda atau untuk tersangka masih Bujangan oh masih Bujangan 41 tahun 41 kerja apa petani petani kalau dari pengakuan dalam THP kepingin dia dan sudah direcanakan tujuh hari sebelumnya untuk menyusup korban itu yang tiba umur jadi sudah tahu ya artinya korbannya sering ya kalau korban sering lihat korban jalan sendiri makanya ada niat untuk melakukan korban tersebut korban hanya satu atau ada korban lain dari pelaku ini untuk sementara pengakuan baru satu satu sementara